Pesawat traik asli buatan putra-putra bangsa Indonesia, sukses menjalani terbang perdana di Lanun, Adi Sucipto, Yogyakarta pada Sabtu pagi, 18 Maret 2023. Pesawat ringan jenis traik dengan nama Aerotech X-1 ini dipiloti oleh Faslan Hafizah, seorang pilot dari Jogja Flying Club. Pesawat traik ini dibuat oleh dua orang warga Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah, yakni Sudiro seorang peminat aeromodeling, dan David yang bekerja sebagai montir sepeda motor. Putra-putra Temanggung ini bekerja sama dengan Jogja Flying Club dan Fasi, selama sembilan bulan membuat pesawat traik Aerotech X-1 dengan menghabiskan biaya sekitar 150 juta rupiah. Hebatnya, bahan baku yang dipakai untuk membuat pesawat ini 85% adalah produk lokal Indonesia. Bahkan uniknya, pesawat ini menggunakan ban motor Vespa yang dianggap kompatibel dengan jenis pesawat. Bahan lokal semua dari Indonesia, jadi kita nggak ada yang import, kalau memang kecuali engine dan beberapa alat navigasi, memang harus beli, jadi kita beli. Tapi selain itu, kain, aluminium, semua bahan, kita rangka semuanya dari lokal semua. Bahannya, bahannya katanya dari ban Vespa. Ban Vespa, betul. Itu satu-satunya yang memang ringan, cocok, dan kompatibel untuk kita pakai. Secara teknis, pesawat Aerotech X-1 ini memiliki bentang sayap 9,5 meter, dengan panjang 4,5 meter. Pesawat ini berjenis single seat, dan diperkuat dengan mesin rotak, buatan Austria. Mesin rotak biasa digunakan oleh pesawat ringan dan ultralight, serta untuk mesin turbin gas yang digunakan dalam helikopter kecil. Menurut Danlanut Adi Sucipto, Marsikal Madiateni Dedi Susanto yang menyaksikan langsung penerbangan uji coba pesawat Aerotech X-1, salah satu keunggulan pesawat buatan tembangung ini adalah kandungan bahannya yang 85% produk lokal. Selain itu, harganya juga jauh lebih murah, yakni hampir 1,5 dari harga pesawat serupa buatan luar negeri. Untuk faktor keamanan, Marsikal Madiateni Dedi Susanto menjamin semua komponen bahan baku pesawat dan proses pembuatannya, telah melalui pengawasan dan sertifikasi dari FASI. Jadi pesawat ini merupakan salah satu program kita untuk memfasilitasi kreativitas dan keinginan para penerbang-penerbang di FASI, khususnya penerbang-penerbang di Temanggung. Jadi pesawat ini diproduksi homemade di bawah pengawasan workshop FASI. Jadi kita semua yang terpasang di sini sudah kita sertifikasi, jadi kita cek betul bahwa kekuatan bahannya itu juga standar, kemudian seperti untuk sayap ini juga sudah kita standarkan, engine juga semua. Jadi semuanya itu sudah kita sertifikasi dengan workshop kita. Jadi kita bekerjasama dengan workshop MBG yang memang selama ini melaksanakan pemeliharaan terhadap seluruh pesawat-pesawat yang digunakan di GFC di bawah Naungan FASI. Setelah sukses terbang, rencananya pesawat Aerotech X-1 yang saat ini masih single seat, akan dikembangkan menjadi double seat, sehingga bisa digunakan untuk latihan bagi masyarakat yang ingin membeli pesawat ini. Jika banyak peminat yang ingin membeli, maka pesawat buatan warga Temanggung ini siap untuk diproduksi beberapa unit tambahan lagi. Terima kasih telah menonton!